selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ada yang mau ditanya sebelum kita lanjut materi baru bisa dikatakan kita ada dua kali pertemuan lagi ya sabtu ini dan sabtu depan ya 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 kan sabtu ini sabtu depan tanggal 6 kita udah libur dua kali pertemuan lagi ya gak terasa ada yang mau ditanya tentang pergaulan bebas ada gak gak ada kalau gak ada kita lanjut materi terakhir ya anak usada jadi untuk pergaulan bebas tentunya anak usada sudah memahami materinya apa itu pergaulan bebas sebab dan akibatnya ya dan hal-hal yang harus kita lakukan agar terhindar dari pergaulan bebas nah itu tentunya yang anak usada pahami semuanya materi ini cukup mudah ya dan usada berharap anak usada paham ya hal-hal yang kiranya mengarah pada pergaulan bebas ya yang dimulai dari misalnya ya mencoba-coba untuk tegur sapa dengan lawan jenis yang bukan mahrum yang memang tidak kenal hanya coba-coba nah sebaiknya kita hindari terkadang berawal dari situlah dia anak usada ya komunikasi dimulai ya kemudian pembicaraan ya nah nanti akan mengarah pada apa jina hati ya kan jina mata akhirnya bertemu seperti itu ya nah itulah yang harus kita hindari ya di masa-masa usia remaja anak-anak usada ini kan banyak hal-hal yang ingin diketahui banyak hal-hal yang ingin dicoba maka ya kalau ingin diketahui dan dicoba itu hal-hal yang kira-kira positif dan mengarah pada kebaikan anak-anak usada sekalian ya nah terlebih lagi di bulan suci Ramadan ini anak-anak usada tentunya kita yang berpuasa itu bukan hanya apa kita menahan haus dan lapar saja ya bukan hanya itu tapi kita mempuasakan mata kita ya kan lisan kita ya sikap kita dari hal-hal yang ya bisa menghilangkan pahala puasa kita kita berpuasa tapi pahalanya kita tidak dapat kenapa karena kita melakukan hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa kita ya seperti itu nah itu yang harus kita hindari jadi puasa puasa semuanya ya belajar menahan hawa nafsu ya dari terbit pajar hingga terbenam matahari ya anak usada mudah-mudahan amal ibadah puasa kita ini ya kita jalankan dengan sebaik-baiknya dan kita berdoa kepada Allah semoga diterima dan kita juga berharap kiranya ibadah puasa kita di tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun kemarin ya anak usada kita harus ada peningkatan nah kita juga masih bersyukur bisa menikmati bulan suci Ramadan anak usada kita berdoa bisa menjalannya sampai habis ya dan kita juga berdoa semoga kita juga dipertemukan kembali di bulan Ramadan berikutnya di tahun-tahun berikutnya kita berdoa banyak-banyak ya anak usada karena berapa banyak orang yang tidak bisa menikmati bulan suci Ramadan karena harus bagaimana pulang ke kampung akhirat ya kan nah pulang ke kampung akhirat jadi disinilah segala ya amal ibadah dilipat gandakan pahalanya ya berbeda dengan bulan-bulan yang lalu jadi kita bersyukur banyak-banyak anak usada masih bisa menikmati bulan suci Ramadan nah seandainya pun kalau kita tidak berpuasa karena misalnya menstruasi anak usada banyak amal ibadah banyak amal ibadah yang bisa kita lakukan yang mendatangkan pahala kita masih bisa baca Al-Quran anak usada jadi baca Al-Quran baca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf misalnya lewat HP kita masih bisa menghabiskan satu Al-Quran itu di bulan suci Ramadan minimal ya anak usada nah kita berlomba-lomba disitu nah kemudian melakukan hal-hal yang hal-hal kebaikan yang mendatangkan pahala ya bersedekah membagikan makanan membantu orang tua banyak anak usada jadi kalau sudah haid bukan berarti sudah tidak puasa ya tidak melakukan hal-hal yang mendatangkan pahala nah rugi kita rugi ya anak usada jadi kita tetap bersemangat di bulan suci Ramadan ini ya bagaimana supaya pahala kita bertambah ya tabungan kita untuk menuju syurga ya bertambah anak usada jadi bulan suci Ramadan sekalipun kita misalnya menstruasi ya anak usada ya jadi itu yang perlu anak usada ketahui jadi kita tetap semangat untuk meraih kebaikan ya meraih amal soleh di bulan suci Ramadan ini ya nah baik itu sedikit motivasi untuk anak-anak usada ya baik kita lanjut ya materi berikutnya gak ada yang bertanya kan untuk pergaulan bebas gak ada ya baik kita lanjut ini materi terakhir anak usada keselamatan di jalan raya nah ini materinya juga mudah ya mudah dipahami anak usada ya nah kita lihat disini apa tujuan pembelajaran kita ya mempelajari keselamatan di jalan raya nah ini tujuannya mampu mempraktekkan keselamatan di jalan raya serta menunjukkan perilaku kerjasama bertanggung jawab menghargai perbedaan disiplin dan toleransi tentunya juga lebih khusus kita jadi mengetahui ya keselamatan hal-hal yang dilakukan di ketika kita berada di jalan raya ya apakah sedang melakukan mengendarai mobil atau kendaraan-kendaraan apakah sepeda apakah motor ya anak usada jadi kita mengetahuinya ya dan menjalankan peraturan dengan sebaik-baiknya ya nah kita lihat disini sejak belakangan ini tindakan kecelakaan jalan raya semakin meningkat nah banyak korban dalam tragedi tersebut ya oleh karena itu kita seharusnya waspada dan berusaha mengurangi tingkat kecelakaan di jalan raya itu jadi langkah-langkah ya salah satu usaha mengurangkan ya mengurangi tingkat kecelakaan jalan raya adalah dengan memberi pendidikan tentang peraturan di jalan raya kepada siswa contohnya melalui mata pelajaran pendidikan keselamatan jalan raya atau yang disingkat dengan PKJR ya nah kita lihat nah kita lihat disini ya siswa diberikan informasi tentang maksud simbol-simbol pada papan keselamatan di jalan raya dan langkah-langkah keselamatan yang harus diambil ketika berada di jalan raya jadi anak usaja pasti kalau kita bepergian apakah itu naik angkot mengendari sepeda kemudian mengendari motor mobil anak usaja pasti memperhatikan rambu-rambu di jalan raya ada kan ada banyak kan banyak sekali nanti disini kita pelajari banyak sekali nah rambu-rambu itu adalah simbol-simbol ya yang ada di jalan raya dan ada artinya ya kita harus hafal dan supaya kita tahu artinya apa dan untuk dipatuhi ya ini dapat meningkatkan kesadaran siswa tentang pentingnya menjaga keselamatan di jalan raya ya disamping itu kita hendaklah menjadi pengguna jalan raya yang baik tertib dan mematuhi peraturan yang ada ya kita lihat disini meningkatnya kemacetan pada jalan perkotaan maupun jalan luar kota yang diakibatkan bertambahnya kepemilikan kendaraan ya kalau kita lihat sekarang seperti itu ya anak usaja ya kalau kita bandingkan dulu dengan sekarang dulu kita bilang sejak kapan ya atau kita lihatlah sekarang sudah banyak sekali memang kendaraan terutama sejak berlakunya apa kendaraan online iya kan anak usaja macet tambah macet daerah kota Medan apalagi Jakarta ya apalagi daerah-daerah lainnya bertambahnya kendaraan online apakah mulai dari Grab Gojek apalagi sekarang banyak Maxim apalagi banyak ya anak usaja apalagi apa namanya Ojol ya banyak sekali jadi bertambah kendaraannya ya mereka itu kadang semuanya bukan bukan belinya cash-cash kredit tapi untuk bisa mencari makanan mereka beli kendaraan tersebut dengan cash ataupun kredit hingga ya yang tadinya enggak punya kendaraan jadi punya kendaraan atau yang tadinya kalau kita lihat secara fisik kaya miskin enggak nampak ya anak usaja ya ya kan kalau dulu kan orang kaya aja yang punya mobil kalau punya mobil berarti orang kaya kan gitu kan nah kalau sekarang nampak dia ya ternyata ya orang yang sederhana juga bisa gitu punya mobil ya sesaat ya karena apa bepergian menggunakan mobil ya yaitu dengan ya kendaraan online ya kan nah seperti itu dia jadi bertambah ini bertambah macetnya daerah perkotaan ya terbatasnya sumber daya untuk pembangunan jalan raya dan belum optimalnya pengoperasian fasilitas selalu lintas yang ada yang merupakan persoalan utama di banyak negara nah kalau sekarang kalau kita lihat Indonesia bagaimana anak usaja untuk fasilitas jalan bagaimana Indonesia ada perkembangan ada perkembangan enggak siapa nih yang sering safar dengan menggunakan fasilitas umum jalan raya yaitu jalan apa tuh apa jalan apa kak jalan yang dibuat sama negara kita jalan 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 tol iya kan jalan tol anak usaja sekarang semuanya tambah dekat kenapa karena sudah ada jalan tol ya memang khusus untuk kendaraan tidak dibolehkan pejalan kaki di sana ya jadi dari sini ke tebing sudah dekat mau ke kisaran mungkin sudah dekat dari sini mau ke rantau mau kemana sudah dekat ada fasilitas jalan tol anak usaja nah itu salah satu fasilitas yang dibangun dibuat oleh negara untuk memudahkan berkendaraan ya dan juga mengurangi resiko apa kemacetan kalau kita lihat itu kalau enggak salah ya hampir di seluruh Indonesia itu pembangunan jalan tol dibuat oleh pemerintah anak usaja dan banyak yang sudah siap dan bisa dipakai ya apalagi di Jakarta sana ya sangat diharapkan itu kenapa karena Jakarta itu sudah macet seperti tak tertolong lagi kan gitu kan nah dengan adanya jalan tol ini nah itu bisa memudahkan kendaraan tersebut untuk berlalu lalang ya tanpa ya macet yang sangat parah ya nah seperti itu nah telah diakui bahwa usaha benar diperlukan bagi penambahan kapasitas dimana akan diperlukan metode efektif untuk perancangan perencanaan didapat ya nilai terbaik bagi suatu pembiayaan dengan mempertimbangkan biaya langsung maupun keselamatan dan dampak lingkungan nah jadi disini jaringan jalan raya merupakan perasarana transportasi darat yang memegang peranan yang sangat penting dalam sektor perhubungan terutama untuk kesinambungan distribusi barang dan jasa nah kita lihat langsung disini anak usajah nah jadi keselamatan lalu lintas merupakan suatu program untuk menurunkan angka kecelakaan beserta seluruh akibatnya karena kecelakaan mengakibatkan pemiskinan terhadap keluarga korban kecelakaan nah apalagi sekarang orang sudah mulai mengatur bagaimana supaya mudik tapi dilarang ya kan anak usajah dilarang dilarang jadi yang mau mudik ini bingung ini mau curi statnya gimana ini ya kan apalagi sekolah belum libur ya kan walaupun daring ya belum libur kan gitu kan masih kita belajar walaupun daring kan gitu kan nah tanggal 6 nanti kita baru libur jadi ada yang mau curi-curi duluan ya kan diam-diam gimana biar mudik nah seperti itu ya nah jadi kita lihat disini ya karena sebagian besar kejadian kecelakaan lalu lintas diakibatkan karena faktor manusia ya kalau kita lihat setiap tahunnya tidak di masa pandemi ya kan anak usajah yang pulang kampung terutama biasanya ada ada masa-masanya ada momennya itu kecelakaan yang sering terjadi ketika memang arus lalu lintas itu sangat besar ya kan seperti di waktu-waktu menjelang hari raya ya kan kalau kita lihat yang kecelakaan kereta api yang kendaraan bermotor yang mobil nah itu terkadang tak terelakkan kecelakaan itu makanya perlunya kita belajar tentang keselamatan di jalan raya ini supaya kita bisa mematuhi arahan arahan dari pemerintah rambu-rambunya jangan dilanggar dan tidak boleh tergesa-gesa terburu-buru kalau di jalan raya itu mana boleh tergesa-gesa terburu-buru ya kan anak usajah nah kenapa karena nyawa taruhannya ya semua kalau orang mau berpikir tergesa-gesa terburu-buru mau cepat ngebut segala macam ya apa namanya tidak mematuhi rambu-rambu-rambu-rambunya yaudah semua seperti itu ya apa yang terjadi maka banyaklah menerbang apa menelan korban jiwa tentunya ya kan nah jadi disini ya sehingga langkah untuk meningkatkan kemampuan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam berlalu lintas khususnya pengguna sistem lalu lintas dapat dilakukan melalui yang pertama pendidikan ya jadi kita harus tahu ini anak ustazah ya jadi pendidikan mulai berlalu lintas sejak seorang anak sekolah ya sejak seorang anak masuk sekolah taman kanak-kanak nah jadi kita diajarkan nih bagaimana pendidikan dalam ber lalu lintas ya kemudian penyuluhan melalui media masa pusat pendidikan keselamatan lalu lintas ya kemudian perbaikan peraturan perundang-undangan ya termasuklah di dalamnya tata cara mengemudi penegakan hukum jadi tata cara mengemudi anak ustazah ya tidak asal-asalan ya harus apa harus ada sim ya KTP STNK bagi yang pemilik kendaraannya gitu ya sekarang anak SD sudah mengendarai apa motor secara ugal-ugalan nah itu kan sangat ya bagaimana ya bisa jadi itu ada undang-undangnya yang melarangkan gitu kan SIM gak punya KTP gak punya ya misalnya kartu SNK yang gak ada kan gitu kan jadi itu yang berbahaya ya kalau terjadi kecelakaan nah gak tahu ini anak siapa dari mana ya kan semuanya dilarang gitu tata cara berlalu lintasnya ya tidak ada gitu ya tidak tertib dia tidak punya ya surat-surat yang resmi nah itu yang berbahaya nah jadi mulai dari pendidikan dan perbaikan peraturan perundang-undangan ya anak usaha untuk apa tadi untuk pengguna sistem lalu lintas ya nah sekarang kita masuk pengertian jalan berdasarkan undang-undang RI nomor 38 tahun 2004 tentang jalan ya disebut apa sih itu jalan kan gitu kan jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan pelengkapannya ya pelengkap dan pelengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas berada pada permukaan tanah di atas permukaan tanah di bawah permukaan tanah dan atau air ya serta di atas permukaan air kecuali jalan kereta api jalan lori dan jalan kabel ya nah itu dia itu adalah jalan kecuali jalan kereta api jalan lori dan jalan kabel jadi anak usajah ada jalan-jalan yang dipergunakan untuk kabel lori itu apa anak usajah siapa yang tahu lori itu apa apa nabila putri siapa yang tahu lori itu apa apa syahna ada namanya jalan lori nanti cari tahu ya intinya ini tidak termasuk yang dikatakan jalan karena dia jalan disini diperuntukkan khusus khusus untuk kereta api jalan lori dan jalan kabel kabel-kabel jadi ada anak usajah jalan-jalan itu yang memang khusus untuk kabel-kabel ya karena kan kalau di jalan raya itu kan butuh ya kabel-kabel jadi ada tempatnya seperti itu ya jadi kecuali jalan kereta api jalan lori dan jalan kabel nah selain itu itulah yang dikatakan dengan jalan jadi ingat di atas permukaan tanah di atas di pada permukaan permukaan tanah sebenarnya sama saja permukaan tanah di atas permukaan tanah di bawah permukaan tanah dan atau air serta di atas permukaan air di atas permukaan air itu apa anak usaja biasanya jalan jembatan kan jalan ya nah itu ya sedangkan berdasarkan undang-undang RI nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang diundangkan nomor 38 mendefinisikan jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah di atas permukaan tanah di bawah permukaan tanah dan atau air serta di atas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel ya sama ya antara pengertian undang-undang nomor 22 dan undang-undang nomor 38 nah itu pengertian tadi jalan nah sekarang kita lihat ini pengertian jalan raya apa itu jalan raya nah disini ada gambar hiripikuk ya keadaan di jalan raya macet ya jalan raya ialah jalan utama yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan yang lain itu jalan raya biasanya jalan besar ini mempunyai ciri-ciri nah ada ciri-cirinya digunakan untuk kendaraan bermotor itu yang pertama yang kedua digunakan oleh masyarakat umum ya yang ketiga dibiayai oleh perusahaan negara yang keempat penggunaannya diatur oleh undang-undang pengangkutan ya nah itu ciri-ciri jalan raya ya jadi terkadang anak ulstaja kalau di Jakarta itu ada jalur-jalur yang berbeda ya misalnya yang untuk kendaraan bermotor dimana untuk mobil untuk busway misalnya ada jalur-jalurnya yang sudah diatur oleh dinas transportasi ya sesuai dengan undang-undang yang berlaku nah sekarang kita lihat pengertian keselamatan di jalan raya apa itu artinya suatu upaya mengurangi kecelakaan dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab kecelakaan seperti prasarana faktor sekeliling sarana manusia dan rambu atau peraturan nah jadi sini adalah suatu upaya mengurangi kecelakaan ya keselamatan di jalan raya itu adalah suatu upaya mengurangi kecelakaan dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab kecelakaan ya makanya kita perlu tahu anak ustazah ya belajar tentang keselamatan jalan raya terutama peraturannya ya rambu-rambunya yang banyak nah klasifikasi jalan raya ya kita lihat berdasarkan uang nomor 38 dapat diklasifikasikan menjadi dua satu jalan arteri nah ini jalan arteri ini anak ustazah ya ada namanya arteri primer ada arteri sekunder ada arteri jalan kolektor nah dibagi menjadi berapa ini jalan arteri yang pertama ya yang kedua jalan kolektor nah jalan arteri dibagi menjadi dua jalan arteri primer dan jalan arteri sekunder nah ini anak ustazah baca ya kemudian apa itu jalan kolektor primer yang ketiga jalan lokal yang keempat jalan lingkungan nah jadi dibagi empat ya ada empat pembagian dalam klasifikasi jalan raya ya ada empat ya nah ini anak ustazah baca waktu kita sudah habis anak ustazah ya jadi ini anak ustazah baca insyaallah minggu depan kita lanjut ya minggu depan ini materinya lumayan banyak ya anak ustazah ya untuk bab ini jadi ustazah berharap anak ustazah baca sebanyak-banyaknya kalau bisa dibaca habis ya untuk bab 10 karena nanti ujian masuk dari sini ya anak ustazah ada kemungkinan ujian ustazah ambil dari bab 9 bab 10 nah ini ada rambu-rambu anak ustazah ya nah inilah yang harus kita ketahui ya agar kita selamat di jalan raya ini ada rambu-rambunya ya jadi nanti kita di jalan raya pasti nampak seperti ini ada tikungan kiri-kanan ada jembatan ya ada penyempitan jalan ada perbaikan jalan macam-macam anak ustazah ada bisa belok kiri-kanan misalnya ya kan nah ini banyak sekali rambu-rambu larangan ya rambu-rambu perintah nah jadi ini anak ustazah baca ya insyaallah minggu depan kita lanjutkan ya jadi kalau udah dibaca semuanya anak ustazah itu gak gak apa ya gak bingung-bingung gitu jadi ustazah tinggal jelaskan tambah faham ya nah karena minggu depan belum tentu waktu kita cukup ya 30 menit sampai habis nah habis itu bagaimana udah kita libur libur menyambut hari raya kemudian masuk di akhir bulan 5 anak ustazah kita langsung ujian praktek loh anak ustazah ya jadi habis hari raya itu kita langsung ujian praktek di akhir bulan 5 di awal bulan 6 kita ujian tulis nah itu yang mau ustazah sampaikan jadi anak ustazah bisa bersiap-siap ya walaupun libur anak ustazah tidak boleh lupa untuk merojaah anak ustazah ya tidak boleh lupa tidak boleh lalai untuk merojaah ya setahun lebih kita daring masuk eh sudah kelas 3 aja ya kan kelas 8 nya setahun daring gak ketemu ya kan ada yang datang ke sekolah bisa lah jumpa sesekali ya jadi gak berasa ya kan anak ustazah jadi di kelas 9 juga tentunya pelajarannya juga semakin dalam makanya anak ustazah ya harus tetap lebih semangat lagi belajar tidak boleh menyerah putus asa ya diulang-ulang lagi anak ustazah kalau gak faham ya di semua mata pelajaran diulang-ulang lagi ya ya baik kita cukupkan sampai disini kita tutup dengan doa kapalatul majlis subhanakallahumma wabihamdik ashadu'ala ilaha ila'anta astagfirullah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.